selamat menikmati selamat menikmati untuk tambahan menu keluarga tercinta teman-teman di rumah nah ini yang sudah saya siapkan ada kencur sebanyak 200 gram kemudian beras juga 200 gram ya teman-teman ini sudah saya rendam saya cuci bersih juga kemudian ada gula aren ini 200 gram kemudian ada jahe 100 gram dan ada setengah sendok teh garam dan ini gula pasir ini 150 gram ya teman-teman dan air sebanyak 1 liter ini saya sudah siapkan panci untuk merebus gula, garam, dan jahe ya teman-teman kita tunggu sampai mendidih dan sambil menunggu airnya mendidih saya akan iris-iris kencurnya kecil-kecil ya teman-teman karena ini nanti saya akan glender supaya glendernya awet dan prosesnya juga cepat ya teman-teman ini saya potong-potong sekecil-kecil seperti itu jika teman-teman mau ditumbuk juga boleh diparut juga boleh ya teman-teman tapi disini saya mau saya glender karena seperti biasa saya seperti dikejar-kejar waktu ya teman-teman apa-apa serbat cepat nah ini saya akan glender dan teman-teman disini saya akan menambahkan setengah liter atau 500 ml air matang ya teman-teman sekali lagi ini air matang ya teman-teman karena nanti tidak akan saya rebus lagi ini air jusannya dan nanti jika jika kurang airnya saya juga akan tambahkan lagi sekitar 500 ml lagi ya teman-teman karena ini nanti kayaknya dua kali grander ya teman-teman karena kalau cuma sekali pasti masih ada ampasnya yang belum halus jadi nanti saya akan ulang sekali lagi atau dua kali grander jadi saya membutuhkan air total 2 liter ya teman-teman nah ini airnya sudah panas saya akan masukkan jahe garam dan gula air arennya ya teman-teman kemudian nanti juga untuk gula pasirnya saya akan masukkan juga disini dan jika teman-teman suka dengan manis boleh ditambahkan lagi ya teman-teman nah ini sudah mendidih tapi gulanya belum larut ya teman-teman jadi saya akan aduk-aduk sampai gulanya larut nah seperti ini saya ini menggunakan gula aren jika teman-teman teman-teman mau ganti dengan gula patuh atau mau diganti dengan madu juga gak apa-apa ya teman-teman tapi saya menggunakan gula aren atau bisa juga menggunakan gula kelapa biasa atau gula merah ya teman-teman nah ini sudah larut semuanya saya akan saring untuk meyakinkan bahwa larutan gula saya ini sudah bersih ya teman-teman jadi saya saring terlebih dahulu dan ini nanti setelah saya saring jahenya saya mau ambil lagi ya teman-teman dari saringannya karena saya akan rebus lagi jahenya supaya sari-sari jahenya benar-benar keluar ya teman-teman kalau ini kan tadi baru sebentar jadi belum begitu wangi nah ini kencurnya tadi sudah saya grinder ini saya akan saring saya akan masukkan ke dalam larutan gula tadi ya teman-teman nah ini kenapa saya tidak menggunakan air mentah waktu kita waktu saya nge grinder kencur karena saya tidak akan rebus lagi dan kenapa saya tidak rebus lagi karena ini saya bikinnya cuma skala kecil ya teman-teman jika teman-teman mau buat jualan dan banyak sebaiknya direbus kembali teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan tepung beras ya teman-teman jika misalnya tidak yakin benar bahwa nanti hasil grinder-nya ini tidak halus secara sempurna teman-teman boleh menggunakan tepung beras rosebrand sama juga dicairkan seperti ini juga ya teman-teman cuman tidak melalui di grinder jadi langsung aja dimasukin ke dalam larutan gula kalau ini kan pakai beras jadi saya grinder nah ini sudah selesai seperti ini lumayan ya teman-teman jadi ini total sekurang lebih 2 liter ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video yang terbaru berikutnya dari saya lah ini cahenya ya teman-teman masih ada disini biarin biarin keluar sari-sarinya dan wanginya dan jika dirasa bermanfaat silakan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki ini saya akan tempatkan ke dalam gelas dan jika teman-teman mau buat ide jualan ini juga cocok ya teman-teman bisa dikemas dengan botol-botol kecil ataupun botol besar ini wangi kencur wangi jahe ini sudah keluar ya teman-teman oh iya teman-teman jika teman-teman suka dengan aroma kayu manis boleh ditambahkan dengan kayu manis ya teman-teman atau mungkin bisa ditambahkan dengan kunyit bisa ditambahkan dengan ase merah lagi gitu ya teman-teman tapi ini benar-benar asli beras dan kencur aja nah ini botol kecil-kecil kayak gini ini teman-teman jual satu botol 5 ribu juga laku ya teman-teman lumayan jika teman-teman punya banyak waktu silakan buat ide jualan tinggal dikasih label cuman ini saya gak punya label ya seperti ini kurang lebihnya contohnya ya teman-teman nah seperti ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai minuman kesehatan keluarga tercinta teman-teman di rumah atau sebagai ide jualan sekali lagi terima kasih selamat mencoba semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh